Cita-cita hayang jadi naon, hayang jadi dokter nih, alhamdulillah mudah-mudahan Terima kasih telah menonton Diangkat, diangkat Terima kasih telah menonton 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 Tenis ya Tenis ya Terima kasih telah menonton 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 karena ada namanya nih sama Ibu sama atau ketua penggerak PKK Ketamatan Ibun dan teman ini dari TNI dari Satpol PP hari ini sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi di sekolah luar biasa Bunda Pertiwi Ketamatan Ibun nah hari ini kita akan menyasar anak-anak luar biasa yang ada di sekolah luar biasa aja punya bu targetnya berapa hari ini tebu 12 12 orang ya 12 tahun ke atas sama pendampingnya 18 tahun ke atas sama pendampingnya 12 juga 12 tambah guru dua orang Pak dokter ini kan Pak dokter langsung nih ya kendalanya apa kira-kira untuk vaksinasi untuk anak-anak Hai difabel ya bisa bisa berdasarkan ya kendalanya apa nih Pak dokter untuk sekarang sih kebetulan saya belum mendapat kenala yang spesifik ya saya untuk kendala-kenala umum masih itu pasti ada ya karena eh yang kenalan utama ma orang disabilitas harus ada pendamping-pendamping ya betul sama ada beberapa peserta yang enggak ada pendamping kesulitannya ya ya karena di pom screening di meja di meja screening di meja satu itu kan ada tanya jawab jawab nah mengenai penyakitnya riwayat penyakit lagi eh mengidap apa lah terus ada batu pila terus ada pernah terpapar kopi telah ditanyakan nasib langkah-langkah baiknya langkah enaknya gitu ada pendamping jadi langsung di utara kaki pendamping tapi sejauh ini sih aman-aman ya dokter ya karena kita memakai vaksin apa dokter vaksinnya sinopam sinopam artinya ke sampingnya lebih rendah banget gitu ya betul sinopam tuh salah satu vaksin yang aman karena vaksinnya vaksin inaktif jadi aman jarang menimbulkan alhamdulillah ah ini memang kendala di lapangan eh mungkin masyarakat belum maksimal ini dari 12 sasaran baru sekitar 4 orang ya dokter enam orang enam orang itu juga ada yang gagal juga ya betul nah itu kendalanya kita mungkin masih di rumah mungkin susah dihubungin ya HPnya tidak aktif nah kemudian kemarin nyambung ya udah siap tapi sekarang malah mati mungkin takut disuntik mungkin berdokter mungkin mungkin besar gitu ya Oke terus kemudian Bu Ucamat ketua pengarakan PKK apa nih harapan atau himpuan kepada masyarakat saat ini harapan kami sebagai kader PKK tentu saja ya ini untuk memaksimalkan ikhtiar kami di dalam pencegahan COVID-19 ini tentunya di setiap RT itu sudah tidak ada kader-kader PKK yang tujuannya mengajak masyarakat agar ikut bervaksin tetapi Pak Kapolsek tentu saja ini sangat berat sekali bagi kami ya karena masyarakat itu masih menganggap bahwa vaksin itu tidak perlu nah ini ini ada kejadian kemarin telepon ke saya gara-gara mau gemol di stop tidak ada vaksin sertifikat tansitnya belum keluar akhirnya dia mau dipaksin nah ini salah satu salah satu pendorong untuk masyarakat dengan motivasi agar bisa gemol tentu saja di dalam disabal ini eh disabilitas ini sangat sulit sekali untuk mengajak mereka karena apa karena mereka beranggapan bahwa mereka itu tidak akan keluar oh pengaruh nak menurut gitu tidak akan main tidak akan keluar tidak akan berkomunitas dengan yang lain mungkin padahal vaksin itu diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh kita semua Oke nah itu harapan dari Ibu Camat intinya Ayo kita vaksin kita dorong masyarakat karena Alhamdulillah nih lima hari kebelakang Kecamatan Ibn zona hijau ah ya berapa dokter zona hijau dan Alhamdulillah dapat apresiasi dari pimpinan mudah-mudahan kita genjot vaksin herd immunity ya Pak ya Pak dokter herd immunity terbentuk sehingga Ibu terus zona hijau kita sasar terus masyarakat dan vaksinnya tolong ditambah lagi Ibu Samad nanti minta bantu ke Pemdanya nih kami jajaran TNI Polri Satpol PP tim nakas Kecamatan Ibu terus siap untuk mensukseskan vaksinasi di Kecamatan Ibu hadurnuhun mudah-mudahan kita sehat sukses semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bersama adik kita yang sebelah di SLB sini ya kelas berapa kanan-kita apilani agati kanisa apilnya agati warga mana ini teh sisero sisero temen gimana desa sudi desa sudi ini nama dipanggilnya siapa misalnya orang sisero sudi mau dipaksin kenapa mau dipaksin supaya sehat cita-cita ayam jadi naon ayam jadi dokter nih Alhamdulillah mudah-mudahan di sini sih menengnya eh terkabul juta-juta ya jadi dokter ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati